Yo, hello guys, jumpa lagi dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Di video kali ini guys, saya mau membagikan sebuah aplikasi yang sangat fenomenal sekali Yaitu aplikasi Twig Master Predator Nah, aplikasi ini memiliki fitur yang bisa kalian andalkan terutama saat bermain game Seperti CPU Optimizer, Performance Tuner, Overheating, Leg Optimizer, GPU, Acceleration, Stabilacy, FPS, dan Optimizer Power Nah, aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk meningkatkan performa device kalian terutama saat bermain game Dan tidak hanya itu saja, aplikasi ini sangat cocok kalian gunakan ketika game yang kalian mainkan itu lompat-lompat ya Legnya lompat-lompat atau frame docknya lompat-lompat, gak jelas begitu Kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk menahan FPS atau ya FPS lahal ya Yang tidak stabil atau naik turun-naik turun, gak jelas begitu dengan aplikasi yang satu ini Aplikasi ini sangat bisa kalian andalkan untuk kegiatan gaming tentunya Dan kalau kalian bertanya, Bang, apakah aplikasi ini aman? Ya, tentunya aman ya Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi pihak ketiga guys Yang dimaksud aplikasi pihak ketiga adalah aplikasi yang bisa merubah fair resource game yang kalian mainkan Seperti unlock graphic ataupun map hack Nah, itu adalah aplikasi pihak ketiga Ini tidak bisa seperti itu karena bukan aplikasi cheater ya Yang tidak merubah fair resource game kalian sama sekali Dan oke langsung aja, jika kalian ingin memiliki aplikasi yang saya maksud ini Langsung aja kalian download aplikasinya Tapi sebelum itu, agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini Jangan lupa untuk men-shop ke channel ini, like dan set juga Bagikan ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys Dan oke langsung aja, kita ke aplikasinya Let's go Oke guys, langsung saja kita ke aplikasinya ya Tapi sebelum itu, disini saya contohin cara downloadnya dulu Karena terkadang masih ada aja yang bertanya Bang, cara downloadnya gimana? Nah, sebenarnya gampang banget Asal kalian ya tidak mengklik sembarangan ya Kalian tinggal klik aja link alternatifnya Kalau kalian tidak bisa men-download dari get4link Kalian tinggal klik aja link alternatif Dan kalian tinggal cari aja detik yang berjalanan Dan kalian tinggal tunggu aja Nah, disini saya contohin ya Kalian tinggal buka aja youtube channel ini Dan silahkan cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya Aplikasi project Aplikasi project Nah, seperti ini Nah, ini dia youtube-nya Dan kalian tinggal cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya Disini saya contohin paling atas ini aja kalian ya Klik aja Dan sekarang kalian tinggal buka aja Deskripsi channel ini Dan jika sekiranya tidak ada link downloadnya Kalian tinggal buka aja link komentar Nah, ini udah saya tolong di link komentar Yang pertama itu link download dari get4link Yang kedua tutorialnya Yang ketiga link alternatif Yang keempat adalah Kalau kalian ingin mencari password ya Kalian tinggal klik aja link alternatif Disini saya sarankan menggunakan ini Kalau kalian tidak bisa Dari link download get4link Kalian tinggal buka aja di google chrome ya Saran saya kalian menggunakan google chrome Agar lebih simpel Nah, kalian tinggal Kalian nanti akan diarahkan ke website seperti ini Kalian tinggal geser aja ke bawah Dan silahkan cari aja detik yang berjalan Nah, ini udah ketemu detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja Sampai detiknya selesai Habis itu kalian tinggal download aja Cuma begitu doang ya Kalian jangan mengklik sembarangan Karena kalau kalian belum mengerti Cara downloadnya Kalau kalian masih awam Tentang soal mendownload-mendownload ini Kalau kalian mengklik sembarangan Websitenya akan membawa kalian kemana-mana Nah, itu yang bikin kalian bengong Kalau kalian udah mengerti Ya, tidak bakal ya Tinggal back aja Begitu guys Di sini saya contohin sebentar aja Biar kalian itu paham semua Nah, ini udah keluar tombolnya Kalian tinggal klik aja Biasanya saat pertama kali Kalian mengklik link download ini Website ini akan membuka halaman lain Di sini saya contohin Nah, ini kan membuka halaman lain nih Gak jelas halaman apa Kalian tinggal back aja Dan klik lagi dua kali link downloadnya One, two Dan ini langsung udah media fire Cuma begitu doang Dan setelah itu kalian tinggal download aja Seperti biasa Setelah kalian download Kalian tinggal buka aja di jari saver Atau aplikasi file manager Terserah kalian mau dibuka di mana aja Dan cari aja folder download Tapi berhubung tadi saya meng-backupnya Pasti ada di folder app backup Dan install Namanya itu Namanya itu adalah Predator Tweaks Master Kalian tinggal install aja aplikasi ini ya Nanti setelah kalian Setelah kalian aktifkan semua fiturnya Kalian reboot aja hp kalian ya Dan mainkan game yang kalian mainkan Dan ini cuma berlaku satu kali aja Kalian rebootnya satu kali aja ya Jangan seterus-terusan Setiap kalian mau bermain game Jangan di reboot terus Itu jangan ya Cuma sekali aja Waktu kalian mengaktifkan aplikasi Predator Tweaks Masternya ini Kalian tinggal izinkan aja Jadi aplikasinya seperti ini Predator ya Di sini ada tulisan Hi Gamer Di sini ada tulisan seperti ini ya Aplikasi ini seperti ini Kalian tinggal enable performance aja Lunggu aja Dia lagi bener-bener Habis itu udah sukses ya Sekarang kalian tinggal hidupkan Tunggu aja Semua fitur yang ada di HP ini Di HP kalian CPU Optimizer kalian tinggal hidupkan Performance Pertuner Hidupkan juga Overheating Hidupkan juga Leg Optimizer Kalian tinggal hidupkan aja Semua Di sini CPU Tunernya Performance Tuner Overheating Leg Optimizer GPU Extra Stability FES Optimizer Buffer Kalian tinggal hidupkan aja Semua Setelah itu Kalian tinggal Apply setting Kalau gak bisa Kali lagi Sampai ada tulisan Sukses seperti ini Dan jika udah diterapkan Seperti ini Kalian tinggal ribut aja HP kalian Mulai ulang lah Setelah itu Kalian tinggal mainkan game yang mau kalian mainkan Cuma begitu aja Dan kalau kalian bertanya Bang Kok setiap kita setting Apa harus diribut terus Enggak Cuma sekali aja Waktu kalian pertama kali Menginstall aplikasi ini Begini Performa ini Beli hidupkan Dan Apply setting hidupkan Habis itu Kalian tinggal ribut aja HP kalian Mulai ulang Jangan dimulai pabrik ya Mulai ulang aja Kalau mulai pabrik ya HP kalian akan Dari awal lagi Game kalian akan Hilang semua ya Kalau dimulai pabrik Kalian tinggal ribut aja Begini Ribut aja Habis itu Setelah hidup Kalian tinggal pilih aja Game yang mau kalian mainkan Begitu guys Dan langsung aja Kalian coba Aplikasi yang satu ini Di HP kalian Masing-masing Kalian tinggal mainkan aja Game ini Di Aplikasi ini Di HP kalian Dan rasakan aja Rasakan perbedaannya Sebelum dan sesuatu Menggunakan aplikasi ini Saran saya Ketika kalian bermain Aplikasi ini Kalian Gini ya Setelah kalian ribut Ribut HP kalian Kalian jangan membuka Aplikasi lain Kecuali game Yang kalian mainkan Begitu Karena kalau kalian Membuka aplikasi lain Ya tentunya Aplikasi itu Akan bekerja Dan kalian tinggal Mainkan game Yang kalian mainkan Aja Begitu ya Dan langsung aja Akan coba aplikasi Yang satu ini Di HP kalian masing-masing Jika sekiranya Aplikasi ini Ada masalah Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau kalian memiliki Request lain Kita klik Silahkan komen aja Di kolom komentar Kita ketemu Di next video Bye Bye Bye